Hai selesai 5.7 kami ada bersama anda saat ini sahabat RCL Meju Nandi dan juga masih Aji Permana di belakang layar kita lagi ada di suatu tempat ini tuh tepatnya lebih tepatnya itu di desa Cikaret Kebun Pedas dan kalian bisa lihat sebenarnya kalau dari belakangnya itu pasti udah bisa menerka-nerka ya dan di sebelah kiri Mei ini sudah ada Bapak Maman Pak Haji sehat hari ini serpadadakan tapi bukan tahu bulat sahabat RCL ya karena hari ini kita sengaja mau apa ya selanjutnya on track ya Pak ya nge-ontrak rumah Pak Maman nge-ontrak rumah Pak Maman ini pengen tahu karena di sini ada apa ya dibilang tempat ini rahasia tapi bisa dibilang aset juga ini budidaya jamur ya Pak ya budidaya jamur Pak Maman boleh diceritain enggak sih Bapak usaha ini dari kapan kenapa milihnya jamur mula-mula awalnya dari ketertarikan Alhamdulillah pada tahun berapa ya aku lupa dari sekarang hampir 4 tahun kebelakang saya mendapat pelatihan dari program yang disini hampir banyak yang 16 orang siswa belajar budidaya jamur dari itu kebetulan ilmunya udah ada tinggal waktu waktu itu kita kendala di modal kendala di modal teh misya Allah tetapi Alhamdulillah kesini-kesini itu saya dalami saya pelajari ya kenapa enggak kata saya sama istri kita usaha jamur aja ya biar dekat biar enggak kemana nah betul karena memang kalau jamur tuh enggak perlu jauh-jauh ya Pak ya memiliki rumah ini nah betul rumah saya ini nah betul saya baru bangun juga udah kelihatan kemudian nah betul-betul dan kalau boleh cerita ini dari tahun dari tahun hampir udah tiga tahun kebelakang tiga tahun kebelakang berarti posisinya lagi kofito Iya lagi posisi kofi lagi posisi ngebangun usaha jamur jamur show ada kendala enggak Pak waktu itu enggak ada Alhamdulillah enggak ada enggak ada kendala cuma waktu itu dalam pemasaran aja karena pasaran lagi labir lebih suka bumi apari kota-kota besar juga lagi 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 nah tapi Alhamdulillah sekarang Alhamdulillah pasaran udah mulai stabil stabil saya menjual jamur gak susah nah betul-betul karena mungkin peminat yang makan jamur juga lebih banyak kali ya ya jadi permintaan pasar pun enggak terlalu susah ya tapi Pak boleh cerita enggak sih budidaya jamur tuh susah atau enggak dipelajari berapa lama gitu kan ya kendalanya dari budidaya jamur itu sendiri juga apa ya kalau dilihat kalau ya saya rasakan kendalanya itu apabila kurang pemeliharaan jadi harus ekstra jadi tiap hari apabila ketinggal satu hari enggak disiram itu jadi kendala besar sama jamur betul-betul jadi kayak ngurus anak ya sehari dua kali dimana harus dikasih sayang harus ada lebih belai belai jadi untuk supaya jamur itu bagus kita harus ada ekstra nah betul-betul makasih sayang kita bagi dua jamur terlalu gede oh gitu berarti memang ada ketentuannya ya ketentuan namanya kalau pagi sore kita panen supaya produk jamur yang kita olah yang kita tanam itu lebih bagus di pasaran enggak ada komplain nah betul kalau kelewat pernah kelewat misalkan anak kita harusnya dipanen pagi kita siang dipanen jadi kepasarnya komplain jadi jamurnya ada 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 bermasalah gitu betul betul-betul betul-betul memang kalau yang namanya jamur tuh dari awal sampai dia datang ke pasar tuh harus penuh perhitungan Iya soalnya matematika kepakai di iya soalnya karena ada perhitungannya gitu ya Nah kalau boleh tahu si budidaya jamur ini berakannya berapa kali sih Pak kan kalau orang ada yang tahu ada yang tiga kali gitu kan ada yang sehari sekali atau kayak gimana kalau jamur kalau jamur kalau kita mau bagus kualitas jamur masuk ke pasaran mestinya sehari itu kita dua kali panen lagi dan sore supaya jamur enggak kegedehan nah betul-betul ukurannya pas ukurannya pas lagian sama backlog ini backlog yang kita ini kuat kalau dipanen lebih kecil ini nutrisinya lebih lama cuma kuatnya berarti dari sininya pengaruh ya jadi kalau kegedehan pasti nutrisi yang disini keserot kualitas jelek betul-betul ternyata jamur tuh susah-susah gampang sebenarnya kalau enggak tahu ilmunya pasti salah gitu tapi kalau tahu ilmunya tahu tekniknya dia bisa berkembang bisa ini dari awal memang segini atau itu hasil perkembangan pak hasil perkembangan mula-mula saya awal coba percoba-coba itu ya 3.000 3.000 backlog harus 3.000 terus bertingkat jadi 5.000 5.000 tuh Lui ada kelihatannya nih agak cerah ini saya tambah lagi jadi 9.000 9.000 kendalanya di tempat di lahan ini lahan sekecil ini yang ini kalau kita lihat yang sebelah ini belakang muat 9000 jadi terlalu banyak banyak kuota backlognya itu jadi untuk awal juga untuk awal sempat stres juga karena biasanya sedikit mungkin suhu dan posisi kumbung misalnya daya serap udaranya terlalu banyak itu sekarang Alhamdulillah saya bangun di sini ini ukurannya hampir 9 kali 12 muat backlognya hampir 16.000 luar biasa dalam waktu kurang lebih tiga tahun ya Pak ya tiga tahun kurang lebih luar biasa berarti Bapak ini udah punya karyawan atau masih sendiri berbagi dengan ibu untuk sementara masih home industri aja kita sendiri-sendiri sama ibu dibantu sama ibu supaya kan mestinya kita punya matematika keadilan usaha itu gitu karena kalau misalkan kalau ada perimbangan ya kalau kita sekumbung cukup kita aja yang harus kalau kita punya tiga kumbung Insya Allah kita punya orang di gaji misalnya betul-betul mudahan sih bisa besok Allah kami lipat terus siapa ya kalau boleh tahu ini pemasarnya sudah di Sukabumi kah atau justru keluar sekarang untuk untuk sementara ini di Sukabumi karena awal pemasok jamur Sukabumi itu ada darah Cianjur yang banyak itu dari Cianjur sekarang saya masuk sedikit segit diterima oleh pasaran kita bilang ini anak daerah supaya tolonglah kita bantu walaupun yang pedagang suka ngambil beli Cianjur tolonglah ini juga kan misalkan misalnya ini juga awal-awalnya dari sekolahnya dari Cianjur betul-betul yang penting cintai produk lokal gitu ya dulu kan anak daerah betul berarti kalau misalkan ada yang mau datang sengaja kesini beli tapi diterima nggak Pak diterima rentan harganya berapa kalau disini sesuai pasar jadi kita kalau ngertanya nggak merusak pasar nggak seperti kita jual ke kelelan yang penting bisa cincai lah yang penting kita tetangnya bisa merasakan hasil karya kita khususnya yang di sekitar ya Pak ya karena kan kalau orang tuh banyak yang mikir kalau jamur tuh susah di Sukabumi tuh nggak banyak gitu kan ya petaninya gitu kan ya tapi datang kesini bisa bisa dignego gitu kan kalau misalkan disini berarti harganya disesuaikan dengan kondisi pasar ya tapi kalau boleh tahu mungkin jadi pertanyaan masyarakat juga kalau jamur tuh berpengaruh iklim nggak kalau musim hujan jadi lebih mahal gitu kan ya karena kan persepsi di masyarakat tuh kayak gitu kayaknya begini kalau jamur dilihatnya nilai produksi karena pasarnya jamur itu misalkan di Sukabumi itu nggak terlalu ini nggak terkalau terlalu banyak pasti banjir pasarannya pasti harga agak murah turun tapi sekarang Alhamdulillah di Sukabumi dari saya mulai panen sampai sekarang agak stabil harga stabil betul-betul-betul walaupun ada penambahan volume kebanjiran tapi harga mah stabil cuma dari nilai jual ada terganggu nah betul-betul disesuaikan lah ya wah luar biasa yang penting ketersediaan selalu ada dan juga ada untuk masyarakat juga ya Pak ya jadi masyarakat kalau mau nyari jamur butuh gitu kan ini lagi pengen masak bisa datang jamur ini continue ayah betul kalau si pasar kalau tidak tiap hari kita kirim dia kelabakan juga susah gitu ya dia harus ada ya petani yang suka rutin ngirim karena tiap hari itu ada harus ada harus ada stok terus kan betul-betulan dulu kita berhenti saya dulu sebentar pasar nyari oh biasa berarti memang kebutuhan jam itu sekarang memang lagi cukup tinggi ya cukup tinggal alhamdulillah masyarakat lagi memang seneng-seneng sama jamur kayaknya sekarang itu masyarakat saya lihat dari tukang jajak jualan yang kecil yang lebih di motor itu ada jamur selalu ada karena kalau dulu mah agak susah kebutuhannya kan pasokannya itu enggak terlalu banyak itu luar biasa mudah-mudahan bisa lebih banyak ya Pak nanti kalau udah gede jangan lupa undang kita buat ngobrol lagi gimana perjuangan ya terakhir Pak buat masyarakat kalau misalkan mau datang ke sini atau ada yang mau belajar tentang jamur diterima atau enggak selalu dengan senang hati untuk semua masyarakat yang dikiranya membutuhkan bantuan mungkin ilmu yang kita punya aja kita punya ini punya pengalaman sedikit kita berbagi untuk semakin hidup ini semakin cerah nah betul panjang selatu rahmi karena sesuatu ilmu yang bermanfaat itu khairu fair lebih bagus gitu khairunas antoni masyarakat betul-betul kalau gitu sama ternyata itu dia perbincangan kita dengan petani jamur Pak Mauman kemudian bisa ketemu lagi kita dilain waktu ya Pak ya kalau gitu Meju nanti dan juga aja permana RCL kami ada bersamaan kemudian